Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih 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 Dalam tubuh pemirajaran Semuanya sudah Sendiri Semuanya Nasir Memang kepada kita bahwa dunia hari ini berada dalam dengaman sebenarnya saya teringat juga apa yang disampaikan oleh para guru kita taruhlah dunia itu dalam dengamanmu jangan di dalam hatimu apa maknanya kalau dunia di dalam dengaman dia bisa kita dia bisa kita organisir tapi kalau di dalam hati susah mengeluarkan apa maknanya dunia dan dengaman itulah dia smartphone handphone, digitalisasi tidak perlu lagi uang cash kenapa? karena dia sudah mobile banking tidak perlu lagi kita bawa uang banyak-banyak dalam kompet cukup dengan hanya satu kartu saja dia bisa berbelanja banyak itu bukti bahwa dunia nyata hari ini termasuk juga industri media surat kabar mengalami tradisi bisnis yang cukup signifikan media-media online itu sudah banyak sekali bertuguh kemampuan pesat malah koran-koran hari ini itu tidak digunakan lagi kenapa? karena semuanya sudah berada di smartphone saya pun termasuk yang tidak membaca koran lagi secara ini mohon maaf walaupun di kantor masih tetap ada korannya karena itu bagian daripada pertemuan jawaban SPG yang harus karena beli koran tapi saya tidak baca lagi korannya kenapa? koran sudah kita baca di dalam gengaman kita gimana saja kapan saja anywhere anytime kapan saja tidak mesti harus membawa bahan-bahan kemana-mana termasuk hari ini kenapa? karena salah satu dunia nyata kita hari ini adalah bagaimana semuanya sudah digital dan sejadinya menggeser bentuk-bentuk kertas jadi paperless malah ya sudah menjadi no paper ini perlu untuk kita semua dan untuk lanjut juga saya akan mengunggu sedikit tentang Rockman 4.0 ini hanya sekedar pengetahuan saja dimana kalian bisa lihat mungkin next masih lanjut pada slide berikutnya dimana dimulai dari industri 1.0 sampai sekarang sudah 4.0 malah sudah masuk 5 sebenarnya apa apa menjadi menjadi bukti atau mungkin yang terjadi di dalam sesi-sesi atau masa-masa dimana kita melihat industri 1.0 itu ditandai dengan mekanisme produksi menggunakan tenaga air dan uang ini bisa ada lihat-lihat sendiri lalu bergeser ke 2.0 produksi masalah menjadi sebuah kemungkinan yang terbuka berkat sebuah cepat di sini nah sekarang kita berada di mana senaga industri 3.0 saya itu sudah masuk teknologi dan informasi yang sekarang kita berada di digitalisasi dan di otomasi jadi tidak aneh lagi ya in the future tahun depan itu bisa saja mungkin ya semuanya sudah serba digital termasuk berhubungan transportasi dulu kita masih berpikir jalan tol itu memang sebuah sebuah apa ya sebuah keajaiban tapi sekarang buktinya ya tidak lagi sebuah keajaiban makhluk itu sebuah keharusan nah kita pernah nonton film-film apa yang sifatnya fiksi gitu dimana kendaraan itu mungkin seperti pesawat teruang ya saya yakin berkeyakinan ke depan tidak mungkin lagi jalan yang ketika kita dalam bentuk jalan tol tapi bisa sudah teruang dengan jalurnya masing-masing bisa saja mungkin transport akutan kota jalur pertama tapi dia teruang bisa saja karena itulah manusia yang ada segala pemimpian nah lanjut ini wajah keketan ekonomi dunia asal ini saya hanya merefleksi saja dimana banyak sharing ekonomi ada smart manufacturing smart city ini semua nyata hari ini saya ingin menggambarkan ini kepada kalian semua atau apa jangan kaget satu lagi selamat menikmati